Timnas Indonesia U-23 terancam akan tampil tanpa Elkan Bagot dalam pertandingan penting melawan gini di Laga Playoff Olympia de Paris 2024. Upaya lobi pihak PSSI ke klub Ipsuit Town belum terlihat efek positifnya karena belum ada tanda-tanda kehadiran Elkan Bagot ke Paris untuk bergabung bersama Timnas U-23 Indonesia melihat waktu sempit yang tersisa. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulingga berinisiatif menggunakan lobi, jalur medsos, media sosial, untuk mencoba membujuk. Klub Ipsuit Town agar melepas Elkan Bagot ke Timnas U-23 Indonesia, Arya juga berharap netizen atau warganet Indonesia juga melakukan lobby melalui medsos pada klub Ipsuit Town, Arya lalu menggunakan akun Instagram pribadinya untuk mewujudkan hal tersebut. Ia memohon agar Ipsuit Town bisa melepas Elkan Bagot. Kami mohon bantuannya Ipsuit Town agar Elkan Bagot dapat diberikan izin memperkuat Indonesia di Playoff Olimpiade, tulis Arya. Arya juga meminta netizen melakukan hal serupa, namun dengan catatan yakni menggunakan cara yang sopan, usaha yuk. Tapi tolong sopan usahanya, tulis Arya. Seperti diketahui, langkah menggunakan kekuatan netizen melalui medsos ini sebelumnya telah terjadi ketika PSSI dan pecinta sepak bola tanah air. Meminta klub Belanda, Heren VNFC untuk memberikan izin bagi Nathan Coeyaon membela tim Nas Indonesia U23. Kala itu, Nathan sempat meninggalkan tim Nas U23 Indonesia setelah laga melawan Jordania di Piala Asia U23 2024. Nathan terbang ke Belanda guna kembali ke klubnya yakni Heren VNFC sesuai kesepakatan awal antara PSSI dan klub Heren VNFC, netizen membanjiri akun Instagram Heren VNFC dengan permintaan agar kembali melepas Nathan. Terima kasih telah menonton!